Berkas perkara dua orang tersangka yang terlibat dalam kasus KOAPEK sempat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kini pihak penyidik Sublit 1 Kemnek di Terskrimung Polda Jambi telah melengkapi berkas, sekaligus menunggu hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum. Diberitakan sebelumnya, KOAPEK, Kepala Cabang PT SBS Jambi, menjadi tersangka atas kasus pemelesuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Selain KOAPEK, ada dua orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu S, pekerja di perusahaan yang mengeluarkan sertifikat pembangunan, dan A, sebagai aparatur sipil negara atau ASN dari kantor Syah Bandar Talangdoko. Di Terskrimung Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira menyampaikan, berkas perkara terhadap dua tersangka kasus KOAPEK yang sempat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kini telah dilengkapi oleh penyidik Sublit 1 Kemnek di Terskrimung Polda Jambi. Selain itu, penyidik juga melakukan pendalaman terkait sindikat yang terkait dalam kasus ini. Apabila pihaknya menemukan orang yang ikut berkaitan, maka pihaknya akan meminta pertanggung jawaban. Pihak penyidik Sublit 1 Kemnek di Terskrimung Polda Jambi saat ini masih menunggu hasil penelitian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum. Terkait berkas yang sudah dilengkapi, apabila berkasnya sudah lengkap dan pihaknya sudah menerima P21, kedua tersangka itu akan dilimpahkan. Penipuan Supplier Enfo. Rekan-rekan sekalian, dalam perkara ini, penyidik sudah menetapkan dua tersangka. Kalau tidak salah, jadwal pemangkirannya dari dua tersangka. Jadi prosesnya, setelah pemeriksaan dari tersangka, akan saya tambahkan perkara-perkara kemaranya. Yang jelas, dalam proses penyidikan ditetapkan dua alat bukti, kemudian penyidik telah menetapkan dua tersangka, antara penyidikan Supplier Enfo. Sandi, Heri Zulkifli, Jack TV melaporkan.